Intro Halo sahabat super Hyun Bin dan Seo Ye Jin sering dijodohkan oleh publik usai membintangi drama Korea yang melejit di pasaran Cross Landing on You Sebelum disatukan dalam drama, keduanya pernah membintangi film The Negotiation Sejak saat itu, keduanya dirumurkan memiliki hubungan asmara Namun kabar kencan itu pun sering dibantah oleh agensi yang menaungi aktor dan aktris tersebut Saat melakukan konferensi base drama Cross Landing on You beberapa waktu lalu, Hyun Bin dan Seo Ye Jin pun diminta konfirmasi soal hubungan di antara mereka Awak media pun dibuat penasaran apakah rumor tersebut memicu kemistri di antara keduanya atau malah sebaliknya Hyun Bin dan Seo Ye Jin pun kompak memberikan reaksi yang sama Mereka tertawa Seperti yang kalian lihat, kami mentertawakannya Rumor pacaran Hal itu juga tidak berpengaruh pada pemilihan kerja Ujar Hyun Bin seperti dikutip dari Korea Bo Seperti yang kubilang, aku ingin bekerja sama dengannya lagi dan aku mendapatkan kesempatan itu Kami bekerja bersama dan kami berteman karena pekerjaan Lanjut mantan kekasih Song Hye Kyo itu Sama seperti Hyun Bin, Song Ye Jin pun mengaku ingin kembali bekerja sama dengan pria berusia 37 tahun tersebut dalam sebuah drama Ia pun tidak terganggu dengan rumor kencang tersebut Aku juga ingin bekerja sama dengannya dalam drama yang romantis atau komedi Aku tidak tahu direktur terganggu atau tidak dengan rumor Aku hanya berpikir itu akan menyenangkan saat bekerja dengan Hyun Bin Ungkap Song Ye Jin Selain itu, dikutip dari detik.com Nama Song Ye Jin kali ini kembali dibicarakan di Korea Selatan Bukan karena dramanya Tetapi karena sang aktri terpilih menjadi perempuan paling cantik di dunia Song Ye Jin berada di posisi pertama dalam daftar perempuan paling cantik di dunia 2020 Ia terpilih berdasarkan voting yang dilakukan oleh setarmometer melalui tiga media sosial yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter Pemilihan dilakukan sejak 4 April hingga 22 Mei 2020 dengan total voting sebanyak 13,9 juta suara Song Ye Jin mendapatkan total 4,3 juta suara Di tempat kedua ada Lisa Blackpink yang berasal dari Thailand dengan 3,8 juta suara Di tempat ketiga ada Tsu Yu Twins dari Taiwan dengan 1,2 suara Disusul oleh Ura Sayya Sporboard Seorang aktris dari Thailand dengan 80,000 suara Diketahui kepopularan Song Ye Jin saat ini sedang meningkat Apalagi setelah drama terbarunya Crush Lady Nguyen mendapatkan refund positif dari publik dunia Yang terbaru Song Ye Jin meraih TikTok Popularity Award bersama lawan mainnya di Cross Learning Nguyen, Hyun Bin Terima kasih telah menonton!